Intro Pemirsa selebgram Fuji-an tengah dilanda stres dan sedih Lantaran baru saja kehilangan koleksi perhiasan miliknya Yakni cincin berlian dan gelang emas yang ditaruh di kamarnya Dalam akun Instagram pribadinya Fuji mengunggah perihal kehilangan yang baru saja dialaminya Stres banget cincin berlian hilang, gelang emas hilang Entah hilang kemana, entah kapan Ya wajar saja jika Fuji merasa stres dan kesal pada dirinya sendiri Lantaran adik dari Fadli Faisal ini tak mengetahui kapan perhiasan miliknya hilang Di sisi lain Fuji juga dilanda penyesalan karena selama ini dirinya tak pernah mengecek barang miliknya Dan membiarkan siapa saja masuk ke dalam kamarnya Penyesalan Fuji seolah makin menjadi Lantaran dirinya tak bisa menuduh atau menduga-duga siapa yang mengambil perhiasannya Lantaran dirinya tak memasang CCTV dan menggunakan berangkas untuk menyimpan barang-barangnya Gak mau nuduh orang karena emang yang masuk keluar kamar aku tuh banyak Hadeh asli di hati ini ganjel, sedih tapi yaudah, ya Allah gusti Meski berat namun Fuji mencoba mengikhlaskan cincin berlian dan gelang emas miliknya yang hilang Dan menganggap musibah yang dialaminya bagian dari ujian yang harus dihadapi Jelang ulang tahunnya yang ke-22 tahun pada 3 November mendatang Sayangnya Fuji hingga kini masih enggan membeberkan kronologi kehilangan yang dialaminya kepada awak media Sementara itu kehidupan Ustadz Soleh Mahmud atau yang akrab disapa Ustadz Solmet kembali menjadi sorotan Pasalnya baru-baru ini Ustadz Solmet kembali harus berurusan dengan hukum Suami April Jasmine ini disomasi dan digugat 1 triliun rupiah Terkait pelanggaran produksi usaha tebako miliknya oleh tim pengacara API Pihak API terpaksa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Ustadz Solmet Lantaran Ustadz Solmet mengabaikan somasi yang sudah dikirimkan pihak API pada 10 Oktober lalu Pada pokoknya yang kami tuntut adalah menghukum Ustadz Solmet untuk membayar ganti kerugian sebesar 100 juta rupiah kepada para penggugat dan ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar 1 triliun membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara Sebenarnya kami sudah melayangkan somasi sebelum mengajukan gugatan pada hari ini yaitu tanggal 9 September 2024 Namun tidak ada jawaban sama sekali Kami menilai tidak ada iktikat baik Meskipun ketika setelah kami lakukan somasi itu mereka hanya merubah di website-nya Kemudian kami melakukan somasi kedua yaitu tanggal 10 Oktober 2024 Lagi dan lagi para penggugat ini mengabaikan dan tidak memberikan kejelasan Perusahaan yang dipimpin Ustadz Solmet dianggap melanggar peraturan pemerintah Lantaran dalam produknya tak ditulis kode produksi Apalagi produk yang diproduksi oleh perusahaan Ustadz Solmet diklaim sebagai produk herbal Namun dalam kenyataannya hal tersebut tak sesuai dengan promosi yang selama ini didegungkan pihak Ustadz Solmet Di akun media sosial perusahaannya Beberapa tuntutan yang kami sampaikan kepada pengadilan nanti Untuk dilakukan penginvestigasi dan analisa terkait apa-apa yang kami sampaikan Kami sudah sampaikan dasar hukum apa saja yang mereka langgar banyak sekali Dari yang tadi saya sampaikan terkait dengan pencantuman kode produksi Kelayakan edar Kemudian terkait dengan iklan di media sosial dan lain sebagainya Kami sudah jabarkan dengan sangat ringki di dalam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Selamat ulang tahun Terima kasih 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 Terima kasih